Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menghadiri acara dialog dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Jakarta. Dalam acara ini, Anies memaparkan program-program ekonominya jika ia terpilih menjadi Presiden pada Pilpres 2024. Anies sendiri berjanji akan melakukan kolaborasi dengan dunia usaha agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Nah, yang kedua saya ingin mulai dengan menyampaikan terima kasih, karena semua terjadi. Jadi saya ingin menyampaikan terima kasih bahwa selama ini telah memajukan perekonomian, menyiapkan lapangan pekerjaan, dan insya Allah ke depan kita sama-sama menjadikan Indonesia adil, makmur untuk semuanya. Saya ini kalau dengar amin, gimana rasanya itu ya. Pendekatan yang akan dilakukan untuk menyusun kebijakan adalah pendekatan kolaborasi. Ya, negara pegang kemenangan, tapi seperti saya katakan di awal, pengetahuan ada pada pelaku, pengalaman ada pada pelaku. Negara harus ditunjukkan mana yang harus dikoreksi, mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dihentikan, mana hal baru yang harus dikerjakan. Dengan cara seperti itu, maka kebijakan-kebijakan yang disusun adalah kebijakan-kebijakan yang bisa membuat perekonomian kita tumbuh lebih baik, lebih merata, dan lebih berkualitas secara ekologi. Itu harapan yang kita ingin melakukan sama-sama. Jadi pendekatan kolaborasi ini yang kita harapkan terjadi, lalu kami tentu ingin agar pendekatan kolaborasi ini lewat apa? Salah satunya yang paling utama adalah kamar dagang dan industri Indonesia.